Halo assalamualaikum teman-teman sebelum kolamnya saya gunakan saya akan menetralisir dulu kandungan zat kimia yang ada di semen dan juga yang ada di cet di kolam ini simak terus videonya sampai selesai langkah selanjutnya yaitu saya menyiapkan sudah saya potong-potong sini sebenarnya saya sudah mempotong potong batang pisang batang pisang dan ranting pisang apa itu ranting ya dia kayak yang di daunnya itu kayak di ranting itu jadi itu fungsinya untuk menetralisir zat-zat kimia yang ada di cet dan semen ya jadi ini fungsinya supaya kalau misalkan kura-kura atau ikan dimasukkan ke sini tidak keracunan bahan kimia tersebut ini saya rendam sekitaran tiga hari atau sampai seminggu tergantung banyaknya dari ketepuk pisang atau si batang pisang ini jadi semakin banyak ketepuk pisangnya maka semakin cepat juga untuk menetralisir ya jadi ini saya menggunakan satu aja karena yang bisa ditebang itu cuma satu jadi saya kurang lebih merendamnya sekitar lima harian nah jadi kalau misalkan pohon pisangnya atau gedepuk pisangnya itu banyak maka getah yang dihasilkan juga semakin banyak juga itu fungsinya getah itu untuk menetralisir ratusnya ya jadi bukan gedepuk pisangnya sebenarnya yang berguna tapi getah pisangnya tersebut ini saya menggunakan rantingnya juga ya semua yang ada di pohon pisang saya gunakan semua ya termasuk untuk ranting daun dan juga gedepuknya jadi untuk teman-teman yang sedang membuat kolam atau ada planning membuat kolam alangkah baiknya sebelum kolam kalian dipakai itu menggunakan gedepuk pisang atau juga kalian bisa menggunakan nanas ya supaya jet kimia yang ada di cet dan semen itu bisa hilang sempurna setelah setelah kita rendam sekitaran tiga sampai lima hari biasanya air menjadi coklat ya itu berarti kandungan yang ada di getah pisang itu sudah bekerja dengan sempurna jadi selanjutnya nanti kita gosok-gosok bagian semua dindingnya menggunakan batang pisang yang ada di kolam ini setelah kita gosok semuanya di bagian-bagian samping bodi-bodi kolam lalu langkah selanjutnya yaitu kita buang air yang ada di kolam ini setelah kita buang lalu kita isi dengan air yang baru terus kolam ini sudah siap digunakan untuk ikan maupun untuk kura-kura Oke untuk teman-teman pasti kalian bertanya kan eh sebelum punya kolam kura-kuranya taruh dimana Bang nah sebelumnya saya kasih di tempat seperti ini teman-teman ini ada di kamar hamster jadi kamarnya itu agak lumayan luas ya jadi yang disini kalian bisa lihat ini buat peternak hamster ya kan ini kulkas dulu saya di kosan karena sudah pindah nah ini ini sudah hampir berapa bulan ya hampir dua bulan saya sudah ganti airnya cuma saya tambahin-tambahin gitu aja tapi ada resep ya ada resep supaya kolamnya tetap cernih ya ini masuknya jernih biar ada kotoran sisa kotoran cuma termasuknya jernih nih saya belum ganti karena prosesnya ini harus dipindahin pakai ember ya kan dikuras manual pakai ember terus saya isi lagi dengan ember jadi itu harus mempunyai waktu free yang banyak ya waktu free yang banyak ini yang dulu ini yang dulu saya buatkan video tentang apa namanya eh abses ini yang dulu terkena abses kura-kuranya sudah gede dan itu kura-kura yang pertama kali saya bikin video tentang kura-kura ya yang cepat besar ini Alhamdulillah ukurannya kayaknya sekitaran dua belasan lebih kayaknya dua belasan lebih sudah gede banget lah pokoknya kenapa saya cuma mempunyai beberapa indukan bukan beberapa sih cuma ada beberapa ekor aja yang pertama karena saya belum mempunyai kolam temen-temen jadi setelah saya punya kolam itu nanti satu persatu ngicil lah mau sebulan beli satu indukan atau sebulan beli lima indukan nah tergantung dari recepi lagi yang jelas ini saya sudah mempunyai beberapa ekor indukan dan juga ini ada indukan piput ini indukan piput terus ada juga indukan res ini jantan res jantan res jantan res nah jantan res kayaknya ini sudah tua banget ya usianya ya ini ini juga karena keseringan kawin gitu temen-temen makanya saya lama udah hunting indukan karena kayak gini saya belum punya kolam jadi sebenarnya saya sudah punya planning lama ya membuat kolam cuma untuk pembuangannya paretnya ditutup sama ada pokoknya ada yang ditutup paret jadi saya harus bikin paret terlebih dahulu bikin paret baru saya bikin kolamnya untuk pembuangan airnya jadi itu yang harus kalian perhatikan ya membuat kolam juga harus disertai pembuangannya gimana caranya membuang air itu ya kan jadi tidak ketika kalian menguras tidak merugikan orang lain gitu temen-temen ini saya menggunakan filternya ya ibu indukan piput ada beberapa terus Ambon sama kura-kura res terus juga ada Red Goli Nelsoni cuma Red Goli Nelsoni lagi saya karantina lagi di karantina karena lagi saya obatin dulu nah ini saya seharian kasih dia drydog nanti setelah itu saya masukkan lagi ke air ya jadi itu alasannya saya belum bisa membuat konten tentang breeding atau kurat apa tentang kura-kura karena saya masih menggunakan potongan tanden ya potongan tanden untuk ukuran besar saya potong jadi dua ini bukan saya siang motong cuma sudah nemu gitu aja punya paman jadi saya pakai daripada anda terpakai jadi saya pakai untuk memelihara si kura-kura ini ini juga filternya saya bikin sendiri teman-teman filternya saya bikin sendiri nanti untuk filter saya akan nanti untuk filter saya akan jelaskan apa aja isinya ya kenapa ini ini beneran berbulan-bulan tidak saya ganti beneran berbulan-bulan tidak saya ganti saya cuma mengandalkan filter dan menambah air oke untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kura-kura tua